Intro Pemirsa kembali laki di Celebrity Friends Informasi selanjutnya datang dari Happy Asmara yang denger-dengar bakalan ganti nama di Besti Waduh kira-kira bener gak ya? Biar gak penasaran langsung saja ini dia Intro Belsti, beberapa waktu lalu, Detizen dibuat heboh dengan postingan pedanggut cantik Happy Asmara yang menggakar tukar TP dengan nama yang berbeda Dalam postingan tersebut, Happy menyebutkan ingin mengganti namanya agar lebih bahagia Usut punya usut, ternyata nama tersebut hanya untuk sebuah proyek film terbarunya Bersama dengan saswami nih Besti Ya ampun, kau bisa simbah Happy Ya sih tentunya, tentunya kemarin juga sempat deg-degan juga nih Ini bakalan jadi komentar apa nih gitu kan Dari Happy jadi Gusti Tapi nama panggung tetap Happy Asmara Cuma di film aja jadi Gusti Gusti betari Tuh, jadi cuma film aja Besti Walaupun cuma nama di film Tapi Happy Asmara mengaku bahagia di Besti mendapatkan nama dengan gelar Gusti tersebut Ya, ya gimana ya Ya bahagia dong jadi Putri Keraton Kita harus bahagia kan Kita orang biasa, tiba-tiba jadi Putri Keraton Dapet gelar Gusti Bahagia sih Kapan lagi akan Mbak Happy? Pertama kali main film layar lebar dan dipasangkan dengan saswami Kira-kira bagaimana di Besti perasaan Mbak Happy? Ada canggung-canggungnya gak ya? Kalau main sama suaminya seru banget Pasti kan, karena kita gak ada canggung-canggung Terus kita bisa evaluasi berdua Kita kurangin apetat Kadang sharing juga sama umpung-punggung Wah keren banget ya Besti Karena mungkin sudah selalu bersama setiap harinya Jadi sudah gak ada canggung-canggung lagi nih Pertama kali syuting film layar lebar bersama dengan saswami Dan menjadi pemeran utama Happy mengaku bangga banget di Besti Ya bangga toh Kita bangga Apalagi menjadi pemeran utama Tanggung jam kita tuh makin besar gitu Apalagi ini film kan Kampernya tuh ada muka kita nih Gimana cara kita untuk Benar-benar bertanggung jam di film ini Benar-benar kooperatif dan benar-benar bisa Ikut andil untuk menyukseskan film ini Ulu lu Sweet banget ya Besti Akhirnya bisa main film bareng mas Gilga Ikut seneng ya dengerin ya Kabar selanjutnya nih Besti Datang dari virus Arafik Yang memberikan kabar terbaru Mengenai kondisi sang suami Soni Septian Gimana informasinya langsung saja Ini dia Besti Kesehatan suami virus Arafik Yakni Soni Septian Nampaknya sudah mulai membaik Dilihat dari akun sosial media mereka Soni terlihat sudah mulai beraktivitas ringan Seperti jalan kaki hingga menjalani sholat jumat Kira-kira sama Soni sendiri masih rutin Untuk kontrol ke dokter Gadi Besti Kalau kontrol lagi 2 minggu sekali 2 minggu kali fisioterapi itu Seminggu 3-4 kali Jadi kalau fisioterapi memang masih ya 3-4 kali seminggu di Besti Gak apa-apa ya Mas Soni Supaya bisa segera pulih dan beraktivitas Seperti sediakala Gak sih Besti Jumlah fisioterapi yang dilakukan oleh Mas Soni tersebut Jauh lebih berkurang nih Dari sebelumnya Artinya kesehatan Mas Soni sudah jauh lebih membaik Sudah mulai beraktivitas ringan Virus mengungkapkan Kalau kini Mas Soni sudah mulai harus belajar beradaptasi di tengah keramaian Bahkan sekarang sudah disuruh ke tempat keramaian Kenapa? Karena dia sudah harus mulai belajar ketemu semua orang itu yang lawan arah Jadi gak di tempat sendiri itu Jadi biar dia bisa kontrol Walaupun belum bisa capek banget Karena permasalahannya gak bisa jalan yang terlalu jauh Jalan sebentar duduk Jalan sebentar duduk Makanya aku beli di kursi roda kemarin Semakin hari semakin membaik Kira-kira ada keluhan-keluhan Gadi Belsti Yang dirasakan oleh Mas Soni saat ini Kalau yang dikeluhkan ya pastinya kan Proses berjalannya masih belum bisa Normal total Jadi memang kita ikhtiar aja sih Oke pemirsa jangan kemana-mana dulu Karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru So tetap di Celebrity Press Balik lagi di Celebrity Press Informasi selanjutnya datang dari aktor Yama Carlos Yang sebentar lagi bakal menyelesaikan masa dudanya Kira-kira wanita mana di Besti Yang berhasil mengambil hati Bang Yama Langsung saja ini dia informasinya Besti Lampaknya aktor ganteng Yama Carlos Akan segera mengakhiri masa dudanya Yang mengumumkan akan segera menyudahi masa dudanya Dengan berikahi wanita cantik Karina Ipola Walaupun sudah mengumumkan Niat baiknya tersebut Namun masih Siapa masih merahasiakan kapan dan dimana nih Besti Waduh Kamu pakai rahasia-rahasiaan sih Bang Yama Pokoknya tunggu Tunggu kejutan Tunggu kejutan Tunggu kejutan Tunggu kejutan Untuk mempersiapkan hari esok yang terbaik lagi Khususnya yang akan lakukan nanti supaya ketika ada markon di tengah-tengah Dia sudah berada di tengah-tengah keluarga yang sudah tidak keluarga Yang sangat sah, resmi, diambil oleh negara ini Jadi untuk karya asak yang lebih baik ya Besti Mereka ya dua sejoli yang lagi sama-sama dimabuk cinta nih Bener-bener yakin ya Besti? Sekarang ini kami berdua udah entah lagi setahun Umur udah sama-sama matang Pengalaman, hirisan pengalaman kami berdua dari besarnya hampir sama Hanya alasan itu aja di Besti Bang Yama juga mengaku tak mau membuang buah waktu Dan telah mempersiapkan semuanya untuk sang anak Marco Ada buah-buah waktu Dan ini memang benar-benar kami persiapkan untuk Marco juga Jadi ketika Marco sudah ada di tengah kami Dia sudah ada benar di tengah-tengah keluarga yang utuh Yang benar-benar orang tuanya Jadi bukan di Supaya Marco bukan berada di tengah-tengah Yang bukan keluarga nih hubungannya nih Baik semoga lancar-lancar sampai hari hai ya Bang Yama Gambar selanjutnya datang dari mantan personil JKT48 Yakni Aziza Asadel alias Z Yang ternyata kepingin banget terjun ke dunia acting seperti sang papa nih Bagaimana informasinya? Langsung saja ini dia Belsti setelah resmi keluar dari grup JKT48 Yang telah membesarkan namanya Aziza Asadel atau yang kerap disapa Z ini Akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia seni peran Sukses memberankan Ancika di film Ancika Dia Yang Bersamaku 1995 Kali ini Z bakalan kembali lagi menggiasi film layar lebar Indonesia Bakat actingnya yang selalu berhasil mencuri perhatian Sepertinya menurun dari sang ayah yang merupakan aktor juga Siapa lagi kalau bukan Ahmad Fadli Di ukah Polenzi ternyata ia memang senang banget di Bensting Melihat papanya berekting dengan berbagai karakter Menurutnya hal tersebut justru membuat Z nyaman hingga senang Menjalani profesinya sebagai aktris Lantaran bisa mempelajari berbagai karakter baru di hidupnya Jadi sebelum menjaga ini aku melihat papaku Aku merasa bisa menceritakan apa-apa Aku merasa nyaman banget mencoba sesuatu yang baru Seperti karakter yang baru Melihat cerita dari ini kan bukan orang seperti ini Seperti ini cerita dari baru Aku suka banget Jadi aku bisa menjalannya dengan senang Z juga mengungkapkan di Bensting Bahwa dia memang sudah lama tertarik dengan dunia seni peran Namun mama papanya Z sempat melarang dirinya berekting Lantaran diharuskan untuk fokus terlebih dahulu ke pendidikannya Yang saat itu sedang menginjak bangku SMA JGT itu aku bukan terpaksa Tapi saat itu aku juga gak tau aku akan masuk JGT Karena papaku yang daftarin Karena aku udah keterima JGT Jadi aku jalan di JGT Sebelum JGT pun aku udah sering ini sih Dulu aku gak boleh main jam Karena papaku harus hero aku Buat lagi yang aku sekolah dulu lah Jadi JGT juga masuknya udah SMA Sekarang impian sudah terwujud ya Z Best banget deh pokoknya Kita tunggu film-film terbarunya Dari Z kita beralih ke Tyson Lynch Yang kini kondisinya semakin membaik Paskal lakukan operasi pengangkatan tumor Seperti apa informasinya langsung saja ini dia Bestie Usai menjalani operasi pengangkatan tumor Kondisi suami dari Melanie Ricardo Tyson James Lynch Nampaknya semakin membaik Ternyata di Bestie Tyson menjelaskan bahwa Benjolan yang ada di kepalanya Bukanlah sel kanker Melainkan kelenjar geta bening Yang telah menetap di kepalanya Selama 3 tahun Kondisinya baik-baik aja puji Tuhan Alhamdulillah Cuma ini kelenjar geta bening Segitu aja Yang paling penting saya dirawat Untuk inap di salah satu rumah sakit Karena keluarga saya disana Semuanya udah kanker Jadi Bukan khawatir Cuma harus sangat hati-hati Saya dulu cek di Australia Sebelum balik lagi Dari Libor disana Secepatnya untuk operasi itu Sangat penting Rupanya nih Bestie Kelenjar geta bening Yang telah didap oleh Tyson Lynch Diduga karena terpapar Dari alat cukur rambut Waduh Ternyata alat cukur rambut Bisa sebahaya itu loh Bestie Genedik bukan genedik gitu Itu dari beberapa orang Itu kelenjar geta bening Itu bisa jadi Tapi mungkin saya dapat dari dulu Saya cukur dari barber-barber seperti itu Mungkin tidak bersih Jadi sekarang saya dicukur sendiri Tyson juga mengungkapkan Sebelum dirinya menjalani operasi pengangkatan tumor Ternyata ia tak pernah alami musik Atau sakit sedikit pun Gak ada pusing Gak ada apa masalah Cuma takut Itu bisa kanker Jadi harus dirawat Harus operasi Diperiksa untuk pathology Tapi puji Tuhan Alhamdulillah Gak ada masalah Semoga ini menjadi kali terakhir Tyson jalan operasi ya Bestie Ini bisa jadi pelajaran juga nih Buat cowok-cowok Agar bisa teliti lagi Dalam memilih alat cukur rambut Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Jangan lupa saksikan Celebrity Press setiap hari hanya di Nusantara TV Dan yang terakhir Jangan lupa follow akun Instagram Celebrity Press Biar kamu makin update informasi seputar selebriti terkini Dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn NTV Sahabat Kita